Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini kita bahas lagi mengenai pertanyaan yang banyak banget Komen di youtube aku, kayak gimana sih bikin akun tiktok affiliate 4 akun tapi pake KTPnya cuma 1, bisa nggak? Bisa banget Aku bakalan kasih tau caranya, buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip, karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Pertama, kamu harus ngerti dulu dan paham dulu ya, jadi tiktok itu kan ada akun resmi dan akun pemasaran Karena kenapa? Karena kan yang tau nih perkembangan tiktok waktu itu kan udah diupdate dan udah dikasih tau Aku pun sama pernah share juga mengenai akun resmi dan akun pemasaran Untuk akun resmi, kalian simak ya, akun resmi itu cuma 1 dan akun pemasaran boleh 4 Nah akun pemasaran ini bisa jadi akun affiliate, ya kayak gitu Termasuk aku, aku ini punya akun affiliate 2 ya, 2 nih, aku spill dulu Kamu harus punya tiktok seller center Karena kenapa? Karena melepaskan tautan, menautkan akun itu di tiktok seller Biar lebih gampang, di seller center kayak gini ya Terus caranya itu kamu masuk ke pengaturan Nih, kamu lihat ya akun tiktok yang ditautkan Nih, yang aku bilang tadi ada akun resmi dan akun pemasaran Akun resmi itu cuma 1, akun resminya itu ya yang idapar, akun aku yang pertama Ya, aku kenapa disini kok ada keterangan tautkan akun resmi Karena yang akun resmi aku tuh sekarang udah nggak dipakai jualan Jadi jualan barangku sendiri gitu Sekarang si akun resminya udah aku jadiin affiliate juga Jadi akun resminya aku lepas tautannya Ya, dan si akun pemasarannya itu ada berapa? Ada satu yang ini, terus yang kedua itu yang tadi, yang skincare antimahal Tapi si skincare antimahal itu sekarang aku udah lepas tautan lagi Karena kenapa? Karena followersnya kan udah 3 ribu Jadi dia udah berdiri sendiri guys Tapi awal-awalnya aku tetep tautkan kesini Karena kenapa? Supaya bisa live streaming langsung tanpa minimal followers Ya, paham ya? Jadi itu bedanya Akun pemasaran itu bisa kamu jadikan akun affiliate tanpa minimal followers Kamu udah bisa live streaming Tapi kalau misalnya nih akun kamu mau berdiri sendiri Itu nggak bisa kalau followersnya masih rendah Masih 0 atau masih 10 Itu nggak bisa live streaming Makanya harus dibuat dulu akun pemasaran Ditautkan ke akun resmi Ya, seperti itu Aku belum info ya Tadi akun pemasaran nih Ini nih contoh Ini adalah akun pemasaran Kalau mau tautkan akun baru Kamu tautkannya kesini Aku masih tersedia 3 akun Jadi maksudnya itu kamu pun sama Bisa buat akun affiliate-nya itu 4 Ya, cuman ya kamu harus Gimana coba punya 4 akun affiliate Harus bener-bener range waktu upload videonya Harus bener-bener dikonsistenin Satu video aja kadang nggak konsisten Ya kan Sekarang aku punya akun berapa nih? Aku punya 2 akun Yang pertama itu Akun resmi Yaitu Dapar.id Nah, kita buka ya Nah, ini yang dapar.id Kebetulan niche-nya itu di fashion Di fashion ya Tunggu Masih loading Nggak apa-apa lah ya Pokoknya ini niche-nya rata-rata tuh fashion Udah ada yang CO belum? Udah dong Cuman perkembangan akunnya nggak terlalu bagus Kita lihat dulu ya perkembangan akunnya Kenapa aku buka akun kedua ya? Karena menurut aku akun pertama agak kurang joss Dalam segi komisi, penghasilan, dan lain-lain Tapi dapet komisi dapet Aku dapet komisi itu sekitar Berapa ya? Sekitar 600 ribuan Kalau nggak salah dari si akun ini Kita bisa lihat sih dari Apa namanya? Komisi yang pernah aku tarik Tunggu ya Nih Penarikannya waktu itu di 438 ribu guys 400 ternyata ya Kemudian aku pindah lagi ke akun kedua Karena kenapa? Karena tuh kurang aja gitu Perkembangan si akun aku yang pertama ini Dan akhirnya aku memutuskan untuk Menautkan si skincare antimahal ini Ke yang dapat.id tadi Yang akun resmi Akhirnya pecah telur Sampai seribu piece Ini adalah akun skincare antimahal Yang aku bilang Apa namanya? Pecah telur dalam sekitaran Satu bulan setengah tuh Udah hampir seribu lebih Udah hampir seribu lebih Kita lihat ya Tapi udah aku tarik Cuman sih buat informasi aja Supaya kalian juga Pada semangat gitu ya kan Kita lihat ya Komisi yang ditarik tuh Kalau nggak salah di 7 juta deh Coba lihat ya Nah di 7 juta 21 ribu Itu waktu itu aku narik ya Untuk sekarang Baru 90 ribu guys Karena aku jarang banget live Tapi aku usahain selalu upload video TikTok Kayak gini Nah jadi kamu pun Udah aku info ya Yang penting tuh Daftarnya satu aja Yang pake KTP Yang akun resmi Tadi kan aku udah info Ada akun resmi dan akun pemasaran Kamu upload KTPnya di akun resmi aja Sisanya Nggak usah upload KTP lagi Tinggal ditautkan 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 Dan seterusnya Jadi kamu kayak Nggak usah rempong gitu loh Buat akun misalnya Pertama kamu akun KTP kamu Misalkan terus Ah mau buat lagi Akun affiliate Pake KTP orang tua Misalkan Tidak usah Jadi kamu tetap Punya satu akun resmi Pake KTP kamu Nanti Empat akun lainnya Kamu bisa tautkan Ke akun pemasaran Nah jangan lupa Akun resminya Dilepas dulu tautannya Ditautkan ke akun pemasaran Supaya keranjang kuningnya muncul Nih Kayak gini Supaya keranjang kuningnya muncul Plus Supaya etalasenya juga muncul Tuh Seperti ini Ya Jangan bingung Ya Terus aku juga info ke kamu Kamu mengelola Akun affiliate Boleh dari Satu Dua Tiga Nggak apa-apa Selagi kamu mampu Ya boleh Kamu boleh Empat Maksimal empat Karena kan cuma Penautannya Empat akun aja Ya Seperti itu Oke guys Jadi itu dia Video dari aku Untuk hari ini ya Seputar Buka akun Misalnya lebih dari satu Karena banyak banget yang nanya Kak Boleh nggak sih buka empat Akun TikTok Tapi tanpa KTP Boleh Cuman dibuatnya di akun pemasaran Ya Seperti yang aku bilang tadi Nggak boleh Maksudnya Daripada ribet kan Kamu KTP lagi gitu Foto KTP lagi Dan itu tuh Nggak Nggak selalu Di asese loh Sekarang lagi Apalagi ya Banyak banget Kayak affiliate-affiliate TikTok yang baru-baru Kan makin ketat Ya kan Makanya Aku infoin Kamu bisa buka Si akunnya itu Dengan akun pemasaran Ya Jadi tetep KTPnya Cuman satu Biar nggak ribet Oke guys Itu dia ya Video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you On my next video